selamat menikmati saya menggunakan 4 kelas, salah satunya merupakan kelas interface dan kelas main atau program kelas total harga dengan beberapa metode yang nantinya akan dieksekusi, contohnya ada string nama barang string nama pembeli dan seterusnya disini terdapat public integer potongan yang metode ini nantinya akan dieksekusi ketika kita menjalankan program dan metode ini berfungsi untuk memberikan potongan pajak terhadap transaksi tersebut dan disini terdapat public void gate waktu dimana ini berfungsi untuk mengambil waktu pada saat kita menjalankan program void disini maksudnya dia tidak memiliki nilai balik dan untuk menjalankan ini kita menggunakan import java util dimana import java ini merupakan ia yang mengakses data agar data tersebut dapat dijalankan selanjutnya kita masuk ke kelas yang selanjutnya yaitu toko buku senjaya dimana toko buku kelas ini merupakan kelas interface yang maksudnya kelas ini nantinya akan diturunkan kepada kelas anak yang nantinya di kelas anak itu digunakan adalah metode-metode yang ada di kelas ini dapat kita lihat metode-metode ada integer nama barang string nama pembeli string kode pembeli dan selanjutnya dan selanjutnya disini kita masuk ke kelas yang selanjutnya disini ada kelas terima harga di kelas terima harga ini merupakan turunan dari kelas total harga dan implementasi dari kelas interface toko buku senjaya dapat kita lihat disini terdapat java util scanner dimana ini digunakan untuk mengakses kelas yang terdapat di dalam suatu paket selanjutnya disini ada scanner masuk sama dengan new scanner yang fungsinya untuk meninput data atau nilai pada saat kita akan menjalankan program dan disini dapat kita lihat disini merupakan metode override dari interface toko buku senjaya yang disini ini dia metode metodenya dan ini dia merupakan metode turunan dari kelas interface tadi dapat kita lihat disini terdapat string nama pembeli string kode pembelian integer jumlah barang dan seterusnya disini dapat kita lihat untuk memasukkan nilai nama pembeli ini kita menggunakan nama variable dari metode yang kita pakai yaitu ada nama pembeli sama dengan masuk dot next dot next ini digunakan untuk memasukkan nilai string selanjutnya disini terdapat retron nama pembeli maksudnya retron ini ia yang mengeksekusi terhadap metode yang sudah dijalankan agar segera berakhir begitu juga dengan metode-metode lainnya yang merupakan override dari class interface toko buku senjaya disini terdapat string kode pembelian metode-nya dan cara eksekusi programnya sama dengan string nama pembeli disini terdapat public integer jumlah barang disini integer jadi untuk memasukkan datanya kita menggunakan next integer karena ia merupakan tipe data dari integer untuk retron kita menggunakan jumlah barang dikali harga satuan kenapa? karena disini kita nantinya pada saat dijalankan program kita akan mengetahui berapa harga dari seluruh barang yang kita beli dan disini terdapat public integer nama barang ini merupakan list nama-nama barang yang dijual dari toko buku senjaya dan disini kita tinggal memasukkan nomor dari barangnya misalnya 1 disini toko buku baru nanti akan dieksekusi melalui method ini dan selanjutnya disini terdapat public integer harga satuan dimana disini method ini menggunakan perjama percabangan yang nantinya akan menentukan harga dari masing-masing barang yang dijual disini ia dijabarkan harga buku per satu pieces 3500 dan disini jika ia memilih nomor 2 yaitu nama barangnya adalah pena dengan harga satuan 6.000 dan jika dia memilih nomor 3 berarti itu nama barangnya buku gambar dengan harga 5.000 dan jika ia memasukkan nomor 4 itu merupakan novel dengan harga 22.000 dan disini jika ia memasukkan angka yang salah akan keluar input data yang memasukkan salah dan disini terdapat integer dari potongan pajak yang sebelumnya terdapat di kelas induk yaitu ini dia untuk mengetahui berapa pajak yang kita buat kita menggunakan rumus jumlah barang dikali 100 100 ini maksudnya 100 rupiah 100 rupiah untuk per barang yang dibeli dan disini terdapat public integer total harga total harga disini kita menggunakan rumus jumlah barang yang kita beli dikali harga satuan dan dikurang dengan potongan pajak maksudnya berapa pajak yang kita kena setelah kita membeli barang tersebut selanjutnya kita masuk ke kelas yang terakhir yaitu kelas main atau program dimana disini program atau method yang tadinya di jalankan pertama kita lihat ada import java util scanner yang tadi sudah saya jelaskan fungsinya untuk mengambil data lanjut disini ada java io buffer read reader disini memungkinkan untuk pembacaan data dari berbasis karakter lanjut disini ada import java io input stream reader yang digunakan untuk membaca dari suatu file dan disini ada javaskl .wellcard maksudnya wellcard ini tanda bintang ini menyatakan semua kelas yang bernama javaskl .connection dan sejenisnya itu dapat terbaca dan tidak harus kita tuliskan satu-satu jadi ini bisa dibilang lebih mempersingkat ya lanjut disini tanda ini merupakan kelas program dan disini terdapat static final string jdbc driver yang dimana ini digunakan untuk melakukan koneksi dengan database dan disini terdapat string db unscore url yang merupakan ini url dari database kita dan disini merupakan disini ada jdbc mskl localhost ini merupakan host yang kita gunakan localhost dan ini nama database yang kita gunakan untuk menyimpan data program ini dan disini terdapat user dan ini namanya root dan disini string password dan kebetulan tidak menggunakan password untuk database dan disini terdapat static connection cone disini didefinisikan untuk mengkoneksikan ke database yang dibawahnya terdapat statement dengan nama variable statement tapi disingkat disini mendefinisikan sejumlah metode yang berhubungan dengan penyataan SQL disini yang selanjutnya terdapat resource yang dimana ini merupakan interface yang mendefinisikan pengaksesan hasil dari penyataan SQL selanjutnya disini terdapat static input input stream reader ini merupakan metode untuk membaca stream reader disini buffer read input yang merupakan metode dari buffer reader disini terdapat tray tray ini merupakan block yang digunakan sekiranya jika terjadi eksepsi atau error dan tray ini dijalankan pada saat eksepsi akan di eksekusi dan disini terdapat class for name jdbc driver ini merupakan parameter dari tray yang dianggap bisa menimbulkan error pada saat dijalankan dan disini ada nama variable dari connection yaitu con dengan bentukan metode driver manager dot cat connection disini ada db url user dan password disini terdapat metode yang akan kita gunakan untuk mengeksekusi program yang sudah kita buat dapat kita lihat disini merupakan metode dari cat waktu atau yang tadi itu import java utoldet untuk mengambil waktu pada saat kita mengeksekusi dan disini dapat kita lihat metode pemanggil yang nantinya akan kita eksekusi disini lanjut disini terdapat data-data pembelian barang yang nanti akan keluar ketika kita sudah menjalankannya yang pertama disini ada nama pembeli dengan metode pemanggilnya total harga dan nama pembeli dan seterusnya sampai dengan total harga disini terdapat statement sama dengan concrete statement disini fungsinya kita untuk membuat statement baru yang akan dihubungkan ke database disini kenapa saya komen ya saya komen karena jika kita jika tidak di komen semuanya bakal error jadi satu-satu misalnya kita ingin mengupdate maka kita hilangkan komen untuk update misalnya kita ingin memasukkan data maka ini kita komen dan komen yang ini kita matikan gitu juga dengan delete dan seterusnya dan disini statement execute update ini merupakan statement untuk kita memiliki data di database dan selanjutnya ada metode untuk pengecekan koneksi apakah itu masuk apakah data tersebut masuk atau tidak dan selanjutnya statement penutup ini merupakan statement penutup dimana jika kita sudah selesai maka statement ini akan menghentikannya dan ini merupakan koneksi penutup jika kita sudah selesai mengkonekannya maka ia akan menghentikannya dan disini terakhir ada catch exception E yang merupakan block dimana block ini akan dijalankan sekiranya terjadi exception maksudnya dia yang menampung exception exception tersebut ketika terjadi error baiklah kita masuk ke demo nya demo program baiklah kita masuk ke demo program yang selanjutnya yang pertama kita akan mencoba memasukkan data yang sudah kita masukkan yang akan kita isi disini ke dalam database yang pertama ini merupakan tipe data data yang sudah kita panggil tadi menggunakan total gate waktu yang metodnya terdapat di kelas total harga tadi yang import java utile dan disini kita masukkan nomor barang yang mau kita beli misalnya kita beli buku tulis kita masukkan nama pembelinya Lionel kali ya dan disini kita masukkan kode pembelian kode pembelian ini misalnya acak aja sih 12 memasukkan jumlah barang misalnya kita beli 5 nah dan disini bakal langsung muncul data yang data pembelian yang sudah kita lakukan disini terdapat nama pembeli Lionel dengan nama barang kita beli buku dan kode pembeliannya ada 12 harganya per purchase 3.500 dengan jumlah barang 5 dengan potongannya 500 rupiah karena satu barang itu potongan pajaknya 100 rupiah jadi total harganya ada 17.000 baiklah disini ada penutup-penutupnya disini dapat kita lihat data berhasil ditambahkan berarti data yang sudah kita masukkan ini sudah tersimpan di database baiklah kita lihat di database apakah benar masuk atau tidak dapat kita lihat data yang sudah kita masukkan pada saat di program tadi sudah masuk ke database berarti pengkoneksian tersebut berhasil dengan kode barang atau kode pembeliannya 12 nama barangnya buku dan pembeliannya lionel dengan harga satuan bukunya 3.500 dan barangnya tadi kita beli 5 potongannya 500 dan totalnya 17.000 yang selanjutnya kita akan mencoba bagaimana kalau kita mengedit atau mengupdate dari data tersebut oh iya disini saya untuk updatenya disini saya membuat kode barang sebagai primary key yang artinya kode barang tidak bisa diganggu baiklah disini kita akan mencoba mengupdate kode barang dengan kodenya itu 67 oh iya disini hanya kode barang yang tidak boleh kita masukkan berbeda dengan yang sebelumnya karena kode barang merupakan primary key dan yang lainnya bisa kita masukkan dengan data yang lainnya intinya disini yang tidak boleh berubah yaitu kode barang nah disini kita akan mencoba untuk mengupdate barang disini kita menggunakan nomor 67 yaitu barangnya dia beli tadi yang sebelumnya sudah saya inputkan barangnya novel dan kita coba untuk membeli pulpen disini kita beli pen nama nama pembelinya kita asal aja namanya kram kram kode pembelinya jangan lupa 67 karena ini primary key dan tidak boleh diganti dengan yang lain jika kita ingin mengupdate kita masukkan jumlah barangnya misalnya dia beli busin untuk dibagi bagi dan disini dapat kita lihat data barangnya sudah ada data barangnya yang pertama ada ikram nama barang penah kode pembeli 67 harga harga per pieces nya 6.000 ini pulpen mezel jadi satu pieces 6.000 belinya 24.2 dan potongan pajaknya 2.400 dan disini terdapat total harga dimana total harganya itu sudah dikurang potongan pajak jadinya 141.600 disini kita lihat data berhasil ditambahkan tapi kita mau lihat terlebih dahulu data yang sebelumnya data yang sebelumnya itu merupakan dengan kode barang 67 dia membeli novel namanya seleni harga satunya 22 wah dia beli banyak potongannya 7.400 dengan total ya sampai 1.000.000 ya wah 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 itu apa selain banyak ini sekarang kita refresh dan kita lihat apakah dia terganti dan disini kode barangnya sebagai primary key tidak bisa terganti kode barangnya tetap hanya disini yang berubah nama barang nama pembeli harga satuan barang dan seterusnya dan kita lihat ini berubah ya pena pembelinya ikram dengan harga satuan 6.000 jumlah barangnya 24 kita beli balusin untuk bagi-bagi kawan dan ya pas dan baiklah mari kita coba ke yang terakhir dimana kita akan mencoba untuk men-glate salah satu data yang ada di database oh ya disini saya juga untuk men-glatnya saya mempatokkan di kode barang atau kode pemberian karena itu merupakan primary key jadi kita hapus komendnya dan mari kita jalankan kita coba disini karena bebas aja kita nama pembeliannya nama kode pembeliannya 67 67 aja deh sebelumnya lupa 67 dan barangnya kita beli 2 aja nah disini lihat kode pembeliannya disini sebelumnya kode pembeliannya ada ini dan dia disini posisinya bukan untuk mengupdate ya bukan untuk mengganti tapi kita akan menghapusnya kita coba refresh dan kode barang dengan 67 tadi terhapus karena kita menggunakan query untuk menghapus data baiklah mungkin sekian dari penjelasan atau presentasi dari tugas dasar yang saya buat kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh